Dendan asmara jilid 11. Bab 33. Tiangkeng dibuat heran dengan sikapun kin setelah mengawasi sekian lama. Tiangkeng melompat turun dari payon. Kemudian dia terus mengawasi bayangan itu sambil berpikir. Entah siapa dia pikir Tiangkeng. Mengapa tengah malam begini ia datang ke wihara untuk bersembahyang? Apa ia seorang pendekta yang memelihara rambut dan datang karena menyukai tempat sunyi ini? Ah pasti orang ini tak tahu tentang keadaan Tian Bak Sen Fang jadi sarang penjahat ganas. Jika telah tiba saatnya, dia bakal tak mendapatkan tempat setenang dan sesunyi ini untuk beribadat. Tiangkeng berpikir keras. Dia tinggal di sini, tahukah dia tentang gerak gerik Ang Ienio Nio Tiangkeng pun melangkah ke arah pintu. Baru saja ia sampai di ambang pintu, ia mendengar suara perlahan dan dingin, mari masuk akhiran pikir Tiangkeng. Memang ia tak menggunakan ilmu meringankan tubuh, namun langkahnya perlahan sekali, di luar dugaan perempuan itu bisa mendengar suara langkah kakinya, padahal waktu itu ia sedang sembahyang dan bokhyenya sedang dibunyikan tak hentinya. Maafkan, aku yang rendah ingin menanyakan sesuatu. Aku minta maaf karena telah mengganggu, kata Tiangkeng. Hektometer terdengar suara dingin yang tak jelas. Suara bokhyenya pun berhenti. Tiangkeng mendorong pintu kamar itu ia melangkah masuk, laliat perempuan itu tetap berlutut membelakangi pintu. Sedikit pun ia tak bergerak, hanya lengpeh yang tadi ada di atas meja sekarang sudah tak ada. Kemudian ia batuk-batuk. Setelah itu terlihat kepala perempuan itu bergerak, berbalik perlahan sekali. Begitu ia lihat wajah perempuan itu Tiangkeng heran dan terperanjat, tapi tetap bungkam. Perempuan itu juga sudah melihat siapa yang masuk ke kamar itu dia juga terperanjat, kemudian menghela nafas panjang. Kiranya kau kata dia perlahan. Kecuali terperanjat dia tak menunjukkan roman atau sikap yang bermusuhan. Tiangkeng mengawasi orang itu. Kini ia berhadapan dengan seorang nona itulah Unkin. Nona yang paling disayang oleh Unjiejiok. Tiangkeng membayangkan saat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Pertama-tama sikap nona ini manis sekali, lalu ia bersikap bengis sekali, tetapi sekarang ia menggunakan pakaian putih. Alisnya berkerut, ia tampak lesu dan alim. Dia kini bukan nona nakal dan berandalan lagi. Kiranya kau nona Un, kata Tiangkeng berlahan. Tiangkeng mundur sampai ke ambang pintu. Tiangkeng, ingat apa maksud kedatanganmu ke Tiangbaksan? Bukankah kau ingin mencari perempuan ini? Mengapa sekarang kau mau pergi pikir Tiangkeng? Karena itu ia maju lagi selangkah, bertanya dengan suara dalam. Malam selarut ini mengapa kau datang kemaritanya Tiangkeng? Unkin meletakkan bok gianya lalu itu. Ia menarik nafas. Beberapa hari yang lalu, kau dan aku bermusuhan satu sama lain, kata Unkin suaranya perlahan. Tetapi sekarang aku tidak berpikir untuk memusuhimu lagi. Tapi soal aku ada di sini itu tak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau segera pergi dari sini sekejap tampak mati si nona bercahaya. Tiangkeng menyaksikan sinar mati si nona ia heran. Ia tak tahu bagaimana ia harus menghadapi nona ini. Diam sesaat kemudian ia bertanya, nona kau sedang menyembahyangi siapa nona un mengawasi Tiangkeng matanya bercahaya kembali. Sesaat kemudian Tiangkeng ingat cerita si imam berkopiah kuning. Kemudian Tiangkeng ingat lengpeh yang tiba-tiba lenyap dari hadapan si nona. Sebagai pemuda yang cerdas. Tiangkeng segera sadar lalu menghela nafas. Aku ingat sekarang, aku pernah mendengar sebuah cerita, kata Tiangkeng akhirnya. Konon dulu di kalangan Kang Ou hidup sepasang jago silat yang dikenal orang sebagai Nio Beng Siang Hiap. Nona apakah kau tahu nama pasangan yang gagah itu suara Tiangkeng perlahan saat ia berkata begitu, ia memperhatikan wajah si nona. Ia lihat tubuh si nona gemetar saat mendengar Tiangkeng menyebut nama Nio Beng Siang Hiap. Sinar matu si nona yang semula bercahaya, jadi suram dan sayu menunjukkan sinar matu duka dan penasaran, nona itu tidak menjawab pertanyaan Tiangkeng malah ia balik bertanya. Apakah kau tu Tiangkeng sekarang Tiangkeng yang heran? Eh mengapa dia tahu si dan nama ku pikir Tiangkeng? Saat Tiangkeng akan menjawab, tiba-tiba di luar kamar itu terdengar bentakan keras, disusul dengan berkelebatnya sebuah bayangan manusia yang bertubuh tinggi besar. Bersamaan dengan itu angin pun bertiup masuk seiring masuknya tubuh si bayangan yang disusul dengan suara beradunya logam. Akibatnya api di kamar itu hampir padam. Tiangkeng terkejut saat ia lihat senjata panjang sedang menyerang ke arahnya. Siapa kau ia melompat ke samping. Segera terdengar suara benturan keras karena senjata itu tak mengenai sasaran melainkan mengenai lantai. Lantai yang terhajar keras jadi berantakan. Itu sebuah serangan yang sangat hebat. Sebelum Tiangkeng sempat melihat tegas penyerangnya, senjata lawan sudah kembali menyerangnya. Sekarang ke arah pinggang Tiangkeng. Dari suaranya, sekalipun Tiangkeng tak melihat orangnya, ia tahu siapa orang itu. Ia coba menghindar lalu menjejak lantai dan melompat tinggi, hingga senjata lawan tepat di bawah kakinya. Tai su tahan teriak Tiangkeng. Tiangkeng tak meladani penyerang itu. Tadi dengan melompat ia telah sampai ke pengelari lalu mengawasi ke bawah dan mengulangi kata-katanya. Orang itu mengangkat kepalanya mengawasi dengan melongo. Ia heran, dua kali serangannya yang berbahayanya bisa dihindarkan oleh anak muda itu. Padahal serangan itu adalah serangan ilmu silat siau linde yang sangat lihai. Entah dari mana bocah ini, kenapa ia bisa muncul di sini pikirnya. Namun tak biat orang ini keras, ia jadi penasaran. Dengan tak menghiraukan ucapan Tiangkeng, ia berteriak. Hai, nak, jika berani turun, hadapi aku. Atau aku yang akan naik menghajarmu sampai mampus Tiangkeng diam dan mengawasi. Unkin sejak tadi diam saja agaknya ia tak sadar, ia mengangkat kepala ke atas. Kau turun, kata Unkin sabar menoleh pada si penyerang dan berkata Tai Su, kau jangan turun tangan pendeta itu diam sejenak. Ia lu berkata, barusan aku sedang duduk di Pou Toan kemudian aku pergi sebentar untuk buang air. Tak kukira secara lancang bocah ini masuk kemar pantas Pou Toan ini bersih rupanya tadi dipakai duduk oleh pendeta ini. Pikir Tiangkeng ternyata ia mengenali pendeta itu. Cusutau tubuhkin pendeta itu senang ikut campur urusan orang. Ia ikut Unkin ke Tianbaksan dan di Tianbaksan ia tak kerasan kiranya di tempat ini banyak orang sesat. Maka tak cocok ia ingin segera turun gunung tapi Unkin membujuknya kemudian pendeta itu menurut. Lah senang dengan sikap Unkin yang hormat kepadanya maka ia tetap diam dan tak bercampur dengan orang-orang yang tak disukai itu. Begitulah saat Unkin ini bersembah yang ia menungguinya di situ bertugas mencegah kedatangan orang yang tak berkepentingan. Namun Tiankeng masuk saat ia buang air, maka ia jadi gusar. Dia tambah heran melihat pemuda yang dulu dikatakan oleh Unkin orang jahat lalu tanpa berbicara lagi ia serang pemuda itu. Ia diam saat diminta agar tidak menyerang anak muda itu. Ia mengawasi dengan metu keheranan. Ia berharap si Nona memberi penjelasan padanya. Unkin menghela nafas panjang. Dia bukan orang jahat, kata si Nona. Sabar, aku. Aku mau bicara dengannya. Aku minta Taisu bersedia keluar sebentar dan jaga jangan sampai ada orang lain masuk kemari. Tsu 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 Heran ia melengah sejenak, kemudian ia banting-banting kakinya. Kalian orang muda sangat aneh, kata dia. Sambil membawa senjata hangpian sanya ia pergi. Tiankeng geli melihat pendepak itu menurut pada si Nona. Setelah pendepak itu pergi, Tiankeng melompat turun. Kau benar tu, Tiankeng, kata si Nona. Tiankeng mengangguk. Ya, jawab Tiankeng. Si Nona tampak berduka, ia menghela nafas. Wajahnya lesu. Sebelum ia berkata lagi ia mengeluarkan serupa benda. Tiankeng tahu itulah lengpeh yang tadi berada di atas meja. Si Nona meletakkan lengpeh itu ke dekat lilin, hingga sekarang Tiankeng bisa melihat tegas. Xin Chie Amarhum ayah Bengkong dan ibu Tai Hujing membaca tulisan itu hati Tiankeng bergetar. Dia jadi haran. Mengapa si Nona bisa mengetahui asal-usulnya pikir Tiankeng? Barangkali sekarang ia belum tahu siapa musuh besarnya. Orang yang membinasakan orang tuanya, justru gurunya sendiri. Pada metu si Nona berlinang air matanya, air matu itu turun melalui tipinya yang putih halus. Ia tak bisa menahan tulunya air matanya, tapi buru-buru ia susut dengan tangannya yang putih mulus. Nasibku sangat malang, kata si Nona perlahan. Baru kemarin aku tahu siapa ayah dan ibuku. Hanya aku belum mengetahui mengapa kedua orang tuaku itu meninggal dunia, lah menangis terseduh-seduh. Tiankeng jadi terharu, ia ikut berduka tapi ia diam saja. Si Nona bangkit menghampiri Tiankeng lah tetap berdiri dan sambil mengawasi si Nona ia kasihan pada si Nona. Nona, sebaiknya kau, ia tak meneruskan kata-katanya, lah ingin menghibur Nona itu, tapi tak bisa memilih kata-kata yang pantas. Mungkin terus menghampiri Tiankeng, sesampai di depan si anak muda ia berlutut. Nona, Nona, kata Tiankeng kaget. Apa artinya ini ia segera melompat ke samping. Semula ia akan mengulurkan tangannya akan mengangkat si Nona supaya bangun, tapi tak jadi. Ia tak ingin berbuat lancang. Lalu ia membalas hormat si Nona sambil berlutut. Pada saat yang sunyi kedua muda mudi itu berlutut berhadapan, tapi mereka tetap diam tak bicara apa-apa. Si Nona tampak bingung, begitu pun Tiankeng tak tahu harus bilang apa. Susu Tautu berjaga di luar sekian lama, ia tak mendengar suara apapun di dalam kamar itu, karena heran ia ingin melihat ke dalam. Begitu ia melangkah dan melihat apa yang terjadi di dalam, ia jadi keheranan dan mengawasi kedua anak muda itu. Dasar anak-anak muda yang aneh, pikir si imam. Ia melangkah perlahan meninggalkan kamar itu. Tiankeng tetap berdiam diri. Unkin menangis dan matanya basah. Aku tahu, kau pun tahu, kata si Nona. Tiankeng melongot, ia tak mengerti apa maksud kata-kata si Nona itu tahu apa. Akhirnya Tiankeng bertanya. Si Nona menyekair matanya. Ia juga kaget mendengar pertanyaan Tiankeng. Ia sadar kata-katanya tadi tak karuan, ia gelit tapi tak bisa tertawa karena ia sedang berduka. Ia hanya terisak-isak sedih. Aku tahu, hanya kau yang tahu mengenai meninggalnya orang tuaku itu tapi hanya kau yang tahu siapa pembunuh orang tuaku. Benarkah begitu kata si Nona? Tiankeng heran bukan main. Mengapa ia tahu kalau aku tahu asal-usul orang tuanya pikir Tiankeng? Sebelum sempat menjawab pertanyaan si Nona, ia teringat sesuatu. Barangkali si Nona sudah bertemu dengan si imam berkopiah kuning ia menduga-duga. Aku heran, jika si imam sudah bertemu dan memberitahu nama orang tua si Nona kenapa dia tak sekalian mengatakan musuh besarnya. Bab 34. Unkin menceritakan pengalamannya bertemu Inhoan dengan mata basah. Unkin mengawasi Tiankeng. Ia lihat anak muda itu diam saja. Ia terisak sedih dan berkata, Aku sadar, aku telah berbuat salah padamu. Aku menyesal, berharap kelakuanku itu tak kau taruh dalam hatimu. Jika kau mau menjelaskan padaku, aku sangat berterima kasih seumur hidupku, Tiankeng menghela nafas. Benar, Nona. Aku tahu sedikit tentang kematian kedua orang tuamu itu, kata Tiankeng. Tapi ceritanya panjang sekali. Nona, bagaimana kau tahu tentang orang tuamu itu? Apakah imam bernama Kho Khoan Iesu yang memberitahu mu? Kecuali dia siapa orang yang memberitahu mu si Nona terbelalak heran? Siapakah Kho Khoan Iesu itu? Tanya si Nona. Namanya pun baru sekarang aku dengar Tiankeng heran tak lama ia dengar si Nona berkata lagi dengan agak sangsi. Mengenai diriku, kata si Nona. Aku bersedia menceritakannya padamu. Hanya aku minta kau jangan menceritakannya lagi pada orang lain. Tadi malam aku sudah tidur. Tiba-tiba aku mendengar ada orang mengetuk jendela kamarku. Aku kaget. Saat itu aku tidur di kamar belakang, sedang di kamar depan tidur para jago silat. Yang aku heran orang itu bisa datang ke kamarku dan mengetuk jendela kamarku. Siapa orang yang begitu berani, Tiankeng mengawasi ke arah si Nona ia heran. Ia ingat cerita Nona-Nona berbaju merah di atas kereta tadi. Kemudian Tiankeng teringat pada orang yang disebut Hoa Long Pek Ngo oleh Nona-Nona itu. Semula kata-kata Nona-Nona itu ia anggap lucu sekarang ia jadi serius. Un Kim bicara agak kelikat. Ia malu sendiri barangkali. Tapi ia melanjutkan. Aku mendongkol, dengan hati-hatiku kenakan pakaianku, perlahan-lahan aku turun dari pembaringan. Aku tak membuka pintu atau jendela, aku pun tak menjawab ketukan pada jendela kamar. Tapi dengan cepat aku melompat dari jendela yang lain. Aku akan menghajar orang yang iseng itu. Tiba di luar aku jadi melongo. Aku tak melihat apa-apa. Tengah aku keheranan, aku dengar suara tawa di belakangku, perlahan dan disusul dengan kata-kata bahwa dia ada di dekatku titik. Nona-Nona berhenti bicara, ia menarik nafas panjang. Saat itu aku kaget bukan kepalang, ia melanjutkan. Aku kaget karena aku pikir orang ini lihai sekali. Buru-buru aku menoleh. Setelah melihatnya hatiku jadi lega. Ternyata dia orang rimba persilatan yang ilmu silatnya sangat mahir. Pantasia bisa masuk dengan leluasa ke kamarku. Aku kira guruku pun tak akan mampu menyentuh sekalipun hanya bayangannya saja mendengar itu alis tiangkeng berkerut orang paling lihai di dunia. Keng Ong tanya tiangkeng. Siapakah dia tiangkeng cuma tahu orang yang lihai itu gurunya? Apa mungkin yang dimaksudkan Unkin itu gurunya? Mungkin kau kenal pada orang itu, kata Unkin. Dia ban biaw cin kunin hoan. Dia tubuh tiangkeng gemetar ban biaw cin kunin hoan kata tiangkeng terlepas bicara. Bukankah dia orang tua yang berkopiah imam dengan tubuh tinggi besar dan kumis serta jenggot panjang pecah lima? Dia selalu memakai jubah seorang imam Unkin mengangguk, tapi ia agaknya heran. Kau tak kenal dia sebaliknya dia mengenalimu kata Unkin. Baru sekarang tiangkeng ingat, orang berkopiah tinggi yang mengaku bernama Kha Okan Laisu itu adalah ban biaw cin kunin hoan. Dia salah satu musuh ayah dan ibunya. Sekejap saja perasaan tiangkeng jadi tak enak. Berbagai perasaan berkecamuk di otaknya. Dia heran mengapa imam itu bersandiwara di depannya? Sekalipun cerdas, karena tiangkeng masih muda ia berhasil dibuat pusing kepala. Unkin tak mengetahui apa yang ada di pikiran anak muda ini ia tak tahu masalah itu jadi sulit dan berbelit-belit. Ban biaw cin kun kenal baik dengan guruku, kata si nona. Dulu ia sering datang kemari. Tapi kemudian ia tak pernah datang lagi hingga aku tak pernah melihatnya lagi. Tentang di aku ketahui dari guruku dan beliau sedang mencarinya tiba-tiba ia muncul, tapi bukan mencari guruku, tapi justru dia datang menemuiku. Bukankah itu aneh sekali? Begitu dia berhadapan denganku, ia tertawa. Kemudian dia bertanya kepadaku, Apakah kau tahu nama A'ah dan ibumu? Maukah kau ku beritahu sesudah itu unkin menghela nafas panjang? Tak lama dia sudah melanjutkan ceritanya setelah aku dewasa, pertanyaan itu selalu ada di benakku. Pertanyaan itu menggangguku, apakah aku sedang duduk atau kapan sajalah pernah sesaat pun aku melupakan masalah itu? Sebenarnya aku curiga pada Ban Biao Chin Kun namun pertanyaannya menggoda aku. Itu pertanyaan yang menusuk hatiku Tiang Keng berpikir keras, ia juga jadi pusing oleh masalah si Nona ini. Oleh karena itu ia diam mendengarkan saja. Sampai si Nona berhenti bicara ia tetap diam bahkan ia lupa saat itu mereka masih berlutut dan berhadapan mereka tak ada yang ingat untuk bangun. Aku tertarik oleh pertanyaannya itu, kata unkin. Maka aku minta agar dia memberitahuku. Tapi kembali ia tertawa. Dia bersedia memberitahuku, asal aku mau melakukan sesuatu untuknya. Dia minta agar aku melepaskan anak muda yang tertangkap oleh guruku. Aku kira anak muda itu telah berbuat salah pada guruku, jika tidak untuk apa guruku menangkap dia sebagai murid Ban Biao. Aku tahu Ban Biao lihai sekali, tapi ia takut menemui guruku. Malah dia minta bantuanku, untuk itu dia bersedia membuka rahasia tentang orang tuaku yang selama ini jadi rahasia bagiku. Ucapannya menarik hatiku. Jangankan hanya melepaskan pemuda itu masalah yang berlipat ganda dari itu pun aku bersedia melakukannya. Semua demi aku bisa mengetahui tentang kedua orang tuaku, Tiang Keng mengerutkan alisnya. Jadi kau telah lepaskan anak muda si Gin itu tanya Tiang Keng. Unkin mengangguk. Benar, katanya. Kemudian kata Tiang Keng. Unkin membuka kedua matanya, latahan air matanya agar tak keluar, ia kembali menghela nafas. Lalu ia memberitahuku nama dan si kedua orang tuaku, ia juga bilang kedua orang tuaku itu binasa di tangan seseorang, kata si Nona. Aku kaget dan berduka. Aku menyesal aku tak bisa segera menemui musuh besarku. Saat itu muridnya mengawasiku dan sinar matanya bermaksud buruk. Aku bersikap sabar. Lalu aku tanya siapa musuh besarku itu Tiang Keng mengerutkan alisnya. Dia heran dan masgul. Apa ia memberitahukannya tanya Tiang Keng? Tidak jawab si Nona. Mengapa ia tak memberitahumu tanya Tiang Keng lagi? Kembali Unkin menarik nafas. Mendengar pertanyaanku itu dia menunjukkan wajah berduka. Justru saat itu kami mendengar langkah kaki mendatangi. Dia kaget sekali, dia tarik tangan muridnya, sambil berkata, sebaiknya aku tanyakan hal ini pada Tu Tiang Keng. Kemudian ia kabur bersama muridnya. Ah sungguh hebat ilmu meringankan tubuhnya. Dia membawa orang tapi toh aku tak mampu mengejarnya. Di samping itu aku juga khawatir guru tahu aku yang melepaskan anak muda itu. Dengan terpaksa aku kembali ke kamarku. Aku berduka, bingung dan menyesal. Aku juga penasaran sekali. Selain itu aku jadi berpikir, siapa Tu Tiang Keng? Kemana aku harus mencarinya? Kepalaku jadi pusing. Sampai terang tanah, pagi, aku tak bisa tidur lagi, air mati si Nona terus mengalir hingga setiap saat ia harus menghapus dengan tangannya. Tadi aku bertemu dengan guruku, kata si Nona melanjutkan. Suhu sedang besar karena pemuda tawanannya hilang. Aku tutup mulut. Tapi diam-diam aku membuat lengpai orangtuaku, agar rohnya tenang. Mulutku sembahyang tapi otaku bekerja keras. Tak habisnya aku memikirkan musuh besarku itu aku juga berpikir, siapa Tu Tiang Keng? Kemana aku mencarinya ia menatap ke arah si anak muda? Kau datang kemari, hatiku jadi tak enak, kata si Nona lagi. Aku tak ingin bermusuhan denganmu. Siapa sangka, kau justru bernama Tu Tiang Keng. Si Nona berhenti bicara, kepalanya ditundukan. Tiang Keng mengawasi si Nona otaknya bekerja. Ban Biau Chin Jin berbuat begitu dengan demikian dia telah mengatur siasat, pikir Tiang Keng. Aku tahu maksud Ban Biau jelas ia ingin kami bersatu untuk bersama-sama menghadapi Unjie Giok. Unjie Giok benci pada Ban Biau karena itu Ban Biau ingin membunuhnya dengan tangan orang lain. Tapi Ban Biau licik, ia pikir aku bukan tandingan Unjie Giok, maka ia berupaya agar aku bergabung dengan Unjie Giok. Barangkali juga dia senang jika aku bisa menyingkirkan Unjie Giok. Rupanya dia takut aku gagal, maka dia berjaga-jaga. Dia juga takut Unjie Giok tahu kalau yang membocorkan rahasia orang tua Unjie Giok itu dirinya. Maka diam-diam dia suruh Unjie Giok menanyakan padaku. Ah sungguh licin dan Biau ini. Dia mirip dengan ular berbisa dan kalah jengking. Biau Chin Kun In Hoan tidak takut pada Tiang Keng tetapi yang dia takutkan adalah Unjie Giok. Lalu ia membuat rencana, lah tak peduli seandainya Tiang Keng mati di tangan Unjie Giok. Sebenarnya dia pun berencana akan membunuh anak muda itu. Bukankah pemuda itu pun musuhnya? Hanya In Hoan belum tahu jelas siapa Tiang Keng sebenarnya. Sudah biasa In Hoan membunuh orang dengan meminjam tangan orang lain begitu pun kali ini. Apapun hasil siasatnya ia tak akan rugi. Tiang Keng sadar, ia jadi benci pada In Hoan. Ia anggap In Hoan jauh lebih jahat dari Unjie Giok. Nona Un menghela nafas. Semuanya telah kujelaskan padamu, Sekarang tinggal kau menjelaskan padaku, kalah si Nona. Tiang Keng mengawasi si Nona. Ia lihat metu si Nona sangat memohon. Saat Tiang Keng akan memberikan jawaban, tiba-tiba di luar terdengar suara bentakan. Tak peduli kau siapa, jika kau memaksa masuk, kau akan merasakan senjataku ini begitu suara itu. Itu suara Tsu Tsu Tsu. Kedua muda-mudi itu kaget, sekarang mereka sadar mereka sedang berhadapan sambil lutut. Tiba-tiba keduanya bangun hampir bersamaan. Keduanya saling mengawasi. Mereka dengar suara ribut di luar serta suara beradunya senjata yang sedang bertempur. Tak ayah lagi Tiang Keng mengibaskan tangannya memadamkan api pelita itu jatuh ke lantai. Unkin diam pikirannya kacau. Siapa? Siapa itu tanya Unkin? Suara pertempuran makin hebat, begitu juga bentakan si pendeta barangkali ia sedang bertarung dengan musuh yang tangguh. Kemudian terdengar suara tawa dingin yang disusul oleh kata-kata nyaring dan tajam. Aku sudah tahu, kau bukan orang baik, pendeta. Aku tak mengira kalau kau metu-meti musuh dan seorang pengkhianat kata suara itu. Menyusul suara bentakan itu, ada suara bentakan yang lain suaranya keras bagaikan suara gemring pecah. Hai kalian kedua bocah, lekas keluar. Hektometer. Jika kalian berpikir akan main gila di sini kau benar-benar buta kata suara itu. Tiang Keng kaget. Barangkali orang sudah tahu kita ada di sini kata Tiang Keng pada Sinonala jadi sangsi. Sebelum ia mengambil sikap, ia dengar lagi suara keras itu. Di sini. Di sini. Saudara Gu Saudara Siau, lekas. Kedua bocah itu sudah kabur turun gunung mendengar suara itu Tiang Keng jadi bertambah heran. Siapa yang turun gunung pikir Tiang Keng? Jadi yang dimaksudkan orang-orang itu bukan kita berdua, lalu siapa mereka itu mungkin juga heran dan sangsi, lah tahu orang-orang yang ada di luar sana adalah orang-orang gurunya. Dia juga tahu yang mereka kejar-kejar bukan dia dan Tiang Keng tapi orang lain sekarang mereka tak terlihat. Dia juga sangsi sambil berdiri dalam dan tak tahu apa dia harus keluar untuk menyingkir atau tetap diam saja. Bab 35. Dua murid Iho Andi Ibu Ru Jago silat tangguh Tsu 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 menyaksikan Ung Kin dan Tiang Keng berlutut berhadap-hadapan ia heran. Entah apa yang sedang dilakukan kedua anak muda itu? Sekalipun ia sudah pergi dari hadapan mereka, namun pikirannya tetap tergoda. Ia ingin tahu apa yang sedang dilakukan kedua muda mudi itu. Ia polos dan sembrono, tapi ia juga usil. Ia tak bisa diam saja. Ia tahu itu rahasia orang, tapi ia tak bisa diam. Saat ia berdiri di luar di depan pintu ia jadi serba salah. Tak lama ia berjalan hilir mudi. Ia berharap jika kedua anak muda itu sudah keluar, ia berharap mereka akan memberi keterangan kepadanya. Seng waktu berjalan terus, ia juga tetap gelisah. Saat kesabarannya telah habis, ia melihat dua bayangan orang berkelebat masuk ke dalam ruangan itulah tak bisa melihat dengan tegas. Maka ia gunakan Hang Pian San untuk menghalanginya sambil membentak. Siapa yang berani masuk kemari dia harus merasakan senjataku kata dia itulah suaranya yang pertama didengar oleh Unkin dan Tiang Keng. Kedua bayangan itu kaget saat mereka tahu dihadang oleh si pendeta secara tiba-tiba. Keduanya langsung berhenti dan mengawasinya. Sekarang mereka kelihatan jelas, yang seorang jangkung kurus membawa sebilah pedang, yang lain bungkuk membawa senjata ruyung Tiok Siat Kong Pian. Mereka saling mengawasi hingga tiga pasang metu saling pandang dekat sekali, ternyata mereka saling kenal. Kiranya mereka adalah begal dari wilayah bagian barat sungai Tiang Kang yaitu Tian Li Beng Tugu Yitsan dan Eng Loset Siow Tiad Hong. Mereka berdua orang gagah dari Siow, Telaga Barat. Mereka berlainan tempat, satu di barat satu di selatan, tapi sekarang karena undangan dari Unjie Giok mereka jadi berkumpul bersama. Mereka berdua kenal pada si pendeta, hanya si usilan kurang cocok dengan mereka hingga mereka tak mau bergaul. Mereka keheranan satu sama lain Bu Eng Loset jadi tak puas. Ada orang lancang datang kemari kami sedang mengejarnya. Mengapa Taishu menghalangi kami kata Bu Eng Loset? Su Su Tau Chu memang tak mengerti apa maksud Tun Kin menugaskan dia agar melarang orang mendekat ke kamar itu tapi karena ia sudah berjanji pada si Nona maka ia harus taat. Oleh karena itu ia tak ambil pusing, ia tetap bandel. Di tempat ini tak ada orang bentaknya benis. Jika kau mencari orang, kalian cari di tempat lain Guritsan Berangasan, ia tak senang atas teguran dan hadangan si Su Su Tau Chu ini. Ia mendongkol atas cacian itu maka ia berseru sambil mengayunkan piannya. Melihat dirinya diserang. Su Su Tau Chu tertawa. Kalian cari mati sendiri kata dia. Memang ia senang keras lawan keras. Maka serangan ruyung itu ia sambut dengan senjatanya yang berat. Tak lama kedua senjata mereka beradu. Tapi si Su Tau Chu kaget karena ia merasakan telapak tangannya bergetar dan nyeri. Tak ku sangka binatang ini kuat sekali, pikir Su Su Tau Chu sejenak. Lalu ia balas menyerang dengan tipu menghajar gunung Hoasan. Beng Tu Chian Li pun terperanjat. Mereka terkenal bertenaga besar, sekarang ia berhadapan dengan lawan yang setimpal. Saat ia tahu diserang, ia jadi makin sengit. Ia tangkis serangan Su Su Tau Chu dengan keras karena itu ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kembali kedua senjata mereka bentrok hingga terpaksa mereka harus mundur sejauh tiga langkah. Su Su Tau Chu yang kuda-kudanya sudah teguh kembali takut didahului oleh lawan, maka itu ia kembali menyerang. Guitsan benar-benar pemberani, ia sengaja maju menangkis serangan itu dengan sama kerasnya. Dia terperanjat, tangannya terasa nyeri sekali, hampir saja sepasang ruyungnya terlepas dari tangannya. Si pendeta pun demikian, ia rasakan tangannya nyeri juga. Bu Eng Loset mendongkol berbareng gelih menyaksikan kedua orang itu bertarung secara sembrono mereka seolah sedang menguji tenaga masing-masing. Ia mencaci kedua orang sembrono itu. Karena mendongkol ia maju melompat melewati mereka, ia masuk ke pertempuran. Sekalipun sembrono ilmu silat Su Su Tau Chu cukup baik. Melihat orang maju hendak menerobos, ia angkat senjatanya untuk merintanginya. Siau piat hang tak ingin adu tenaga seperti sahabatnya tadi. Maka ia berkelit menghindari serangan si Su Su Tau Chu lalu membarungi dengan sebuah tikaman. Menyaksikan lawannya lihai. Su Su Tau Chu mungkin meladeninya dengan sungguh-sungguh. Ia gunakan ilmu Tung Mo Ji Ye Ye Hang Pian San Huat atau tongkat pembasmi hantula berkelahi sambil berseru. Ia menghadapi gurit San yang tak segera mau mundur. Siau lihat hang yang menyaksikan perkelahian itu jadi heran dan curiga. Ia yakin orang yang mereka kejar ada di dalam kamar itu. Dia juga yakin Bukin, sahabat mereka akan ngotot bertahan, karena Bukin berhianat. Maka ia mencaci Bukin sebagai manusia busuk. Akhirnya mereka saling mencaci hingga jadi berisik. Caci maki inilah yang didengar oleh Tiang Keng dan Un Kin dari dalam kamar. Su Su Tau Chu tangguh sekalipun ia dikepung berdua, ia tak mau menyerah dan melawan terus. Saat itu dari jauh terdengar suara ribut. Jelas itu suara orang sedang mengejar seseorang. Mendengar di kaki gunung ada musuh. Siau piat hang tak ingin meladani Su Su Tau To lebih jauh ia gunakan akal. Begitu ia menggertak, ia melompat mudur dan pergi. Perbuatan Siau piat hang ditiru oleh kawannya yang juga ikut pergi. Bukin tertawa terbahak-bahak sambil membulak-balikan senjatanya. Segala kelinci tak berguna. Pergilah kalian kata dia. Karena taat kepada tugasnya ia tak mengejar mereka. Unkin dan Tiang Keng bernafas lega. Mereka sudah pergi, bisik si Nona. Benar, mereka sudah pergi, kata Tiang Keng. Su Su Tau Chu berjalan ke ambang pintu kamar dan masuk. Mereka sudah kabur, katanya. Su Su Lihai kata Unkin. Ia tertawa terbahak-bahak mendengar pujian itu. Tangan yang kanan memegang senjatanya, sedang tangan kirinya menepuk dadanya. Nona, kepandaianku jelek. Hanya dengan mengandalkan senjataku ini, dua orang itu bukan apa-apa bagiku kata si pendeta. Tak lama terdengar ia tertawa lagi sambil menepuk dadanya. Nona jangan cemas. Selama ada aku di sini, tak ada orang yang bisa masuk kemari. Jika Nona masih ingin bicara, teruskan saja dengan tenang. Belum tentu, Taisu, kata Tiang Keng dingin. Su Su Tau Chu kaget. Ia jadi gusar. Kedua alisnya berdiri. Saat ia akan bicara mendadak ia lihat kedua pasang metu. Anak muda itu bersinar tajam. Mereka sedang mengawasi ke atas pintu. Tak lama dari atas pintu meluncur tulung dua sosok bayangan. Tubuh mereka ada yang gemuk dan ada yang pendek. Kedua orang itu berdiri berendeng di ambang pintu. Mereka mengawasi secara bergantian pada ketiga orang yang berada di dalam. Bukin keheranan, kedua matanya dibuka lebar-lebar. Sahabat, kalian ini siapa kata Tiang Keng? Silakan masuk, mari kita bicara di antara mereka bertiga Tiang Keng paling miskin pengalaman, namun matanya sangat jeli. Saat Bukin tadi bicara, Tiang Keng melihat ada dua bayangan melompat ke atas pintu, lah pikir mereka sedang kebingungan. Unkin melihatnya belakangan. Sekarang terlihat tegas dua orang yang masih muda berdiri di hadapan mereka. Rupanya mereka sedang kebingungan. Jelas mereka bukan anak buah Undie Giyok. Unkin ingat pada keributan tadi. Mungkin kedua orang inilah yang dicurigai dan kepergok, lalu dikejar-kejar serta dicari-cari. Kedua orang itu terus mengawasinya, karena yakin. Tiang Keng tak berniat jahat, keduanya masuk. Tiang Keng mengawasi mereka dengan tajam namun kedua orang itu tak bisa melihat ke dalam kamar yang gelap itu. Salah seorang dari mereka agak curiga, ia menyalakan api. Sekarang mereka bisa saling mengawasi dengan jelas. Kedua orang itu sama-sama tampan, tapi mereka kelihatan sedang gelisah. Yang membuat Tiang Keng keheranan, kedua orang itu berpakaian serba kuning, pakaian yang sama yang dikenakan oleh Gim Soan. Tiang Keng sudah lupa mereka berdua pernah bertemu di atas gunung, yaitu saat masih kecil-kecil. Mereka datang bersama Gim Soan dan gurunya Ban Biao Chin Kunin Hoan. Selang sepuluh tahun, mereka telah dewasa semua. Sebenarnya mereka turun gunung bersama Gim Soan, tapi Gim Soan pergi ke selatan, lalu mereka berdua berpisahan yang seorang ke tepi sungai besar dan yang sabtunya lagi ke Secoan dan Siam Se. Saat pesta di rumah Tse Paisin Kiam. Sou Sye Peng pernah menyebut-nyebut bahwa ia pernah bertemu dengan anak muda di kaki gunung Gantong San. Dia adalah salah seorang dari mereka berdua, yaitu Tia Tat Jin. Kepandaian ketiga murid Ban Biao Chin Jin ini seimbang. Mereka tak mengecewakan menjadi murid si imam. Karena mendengar kabar tentang pibu yang akan diadakan di Tian Bak San, mereka yang tertarik datang ke Tian Bak San. Tiap Tat Jin dan saudara seperguruannya, Cio Peng, datang terlambat. Tapi di kota Lim An mereka menemukan tanda rahasia dari gurunya. Itu sebabnya mereka langsung menyusul. Di suatu tempat yang dijanjikan, mereka bertemu dengan gurunya. Ternyata guru mereka telah berhasil menolong Gim Soan. Saat itu gurunya melarang mereka ikut pertandingan di Tian Bak San tanpa diberitahu alasannya. Karena Gim Soan sudah merasakan dihajar musuh, ia tak berani membantah pesan gurunya. Tidak demikian dengan Tiap Tat Jin dan Cio Peng, diam-diam mereka berkasak kusuk. Suhu melarang kita mengambil bagian, jika kita datang sebelum pertandingan dimulai, apa salahnya kata Tiap Tat Jin. Karena kedua anak muda itu tak bisa menahan gejolak hatinya, diam-diam mereka mendaki gunung Tian Bak San. Dan mereka tak tahu kalau di atas gunung banyak orang gagah dan ternyata mereka kepergok. Karena tak sanggup melawan orang-orang Unjie Giok mereka berniat kabur. Mengapa mereka bisa lolos? Karena saat mereka tiba Tiang Ken sedang berhadapan dengan si imam dan pendeta, serta tiga jago dari Helam. Sedangkan Tiang Ken bisa naik tanpa gangguan, karena saat itu orang sedang sibuk menghadapi kedua pemuda itu. Kedua pemuda ini cerdik, mereka bisa lolos dan meninggalkan Xiao Piat Hang dan Gu Yit San, mereka terlihat oleh Tiang Ken. Semula mereka pikir mereka tak akan bisa lolos lagi. Maka itu mereka berniat akan bertarung mati-matian. Mereka heran ternyata Tiang Ken baik hati dan sabar. Ia menyaksikan tusu tau tu juga si cantik Unkin. Ketika diawasi demikian tajam oleh kedua pemuda itu, Unkin tidak puas. Saat itu hatinya memang sedang sumpek. Sambil mengeluarkan suara hektometer ya kibaskan tangannya, tak ampun api di tangan salah satu pemuda itu pun padam. Keadaan tempat itu jadi gelap seperti tadi. Keadaan jadi senyi, yang terdengar hanya nafas mereka masing-masing. Mereka semua waspada karena belum tahu apa yang ada di hadapannya. Tiat Jain dan Cio Pengdiam mereka tak ingin menyalakan api lagi sekalipun sebenarnya mereka sangat ingin melihat wajah Unkin yang cantik. Tapi tiba-tiba dari belakang Tiang Ken dan Unkin terlihat sinar terang, hingga membuat mereka terperanjat. Bab 36 Unjie Giok melumpuhkan dua murid Ihoan Tiang Ken langsung berkelit ke samping. Ia membalikan tubuhnya lalu mengawasi ke arah datangnya sinar. Ia kaget, di atas meja sudah bercokol seorang perempuan tua, wajahnya buruk sekali, ia mengonde rambutnya dan berpakaian serba merah. Kiranya orang itu Ang Ie Nio Nio Unjie Giok. Unkin juga sudah menoleh dan melihat orang itu. Suhu kata si Nona. Nona Un melompat ke depan meja. Unkin tak sadar kalau musuh besarnya adalah gurunya sendiri, tapi si guru menyayangi dirinya seperti menyayangi anaknya sendiri. Susu Tautu pun terperanjat. Tak ia kira si Nenek bisa muncul demikian tiba-tiba. Hanya sekejap hatinya tenteram kembali. Ia melompat ke samping, karena tak mau mengawasi perempuan jelek itu lama-lama. Tiap tak jin dan cio pengterperanjat juga mereka diang saja. Mereka berdua keheranan, bagaimana caranya tiba-tiba perempuan jelek itu bisa berada di antara mereka. Tapi mereka langsung bisa menebak bahwa perempuan buruk itu Unjie Giok adanya. Mereka awasi tangan sinyonya yang sedang memegang sebutir mutiara yang menimbulkan sinar dan mengagetkan mereka. Dilain saat mereka sadar harus segera pergi dari tempat itu. Mereka awasi terus sinyonya jelek itu, hati mereka gentar bukan main. Betapa tajam sinar mata perempuan jelek yang sejak tadi mengawasi mereka itu. Serasa mereka sulit bernafas saat ditatap oleh sinyonya bengis itu. Unjie Giok duduk tak bergeming di atas meja, sinar matanya bercahaya, kelihatan wajahnya yang buruk dan bengis. Kedua belah pipinya menonjol bagai sepasang tanduk ular naga yang jahat, sedang hidungnya bengkok bagaikan paruh burung Garuda. Ketika ia duduk begitu ia mirip dengan hantu perempuan. Sesaat keadaan jadi sunyi sekali. Tiap tatjin dan cio peng tampak jerih bukan main dam diam dan perlahan sekali, kaki mereka bergerak mundur, setindak demi setindak. Mereka tak ingin ada orang melihatnya. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan. Berhenti bentak sinyonya. Suara sinyonya tua bengis dan berwibawa tatjin dan cio peng berhenti melangkah mendengar suara bentakan itu. Ketika itu angin yang dingin berhembus masuk, mengenai punggung, tanpa terasa mereka menggigil. Kalian berduakah yang lancang naik gunung dan lari kian kemaritanya sinyonya tua dingin. Metu kedua anak muda itu celingukan. Punggung mereka terasa semakin dingin. Mereka mirip seekor tikus yang ketakutan melihat kucing yang hendak menerkam mereka. Suara unjie giyok tajam menusuk telinga. Unkin yang selama ini ikut dengan si nenek pun ikut ngeri hingga jantungnya berdebar-debar. Apalagi saat ia lihat sinar metu gurunya. Itu sinar metu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sinar metu itu mengandung kemarahan. Ia tak tahu sang guru gusar pada orang lain atau kepadanya. Barangkali ia sudah tahu aku yang melepaskan gim soan pikir si nona. Saat nona un sedang khawatir ia mendengar suara tawa menyeramkan dan kata-kata ejekan, Aku kira dengan berani naik ke atas gunung, nyali kalian besar sekali. Kiranya nyali kalian kecil seperti nyali tikus wajah tatjin dan cio pengberubah merah. Sejenak mereka ingin membusungkan dada mereka, tapi entah mengapa keberanian itu tak ada. Mulut mereka saja yang komat kami tak keluar suara. Unjie giyok seperti menunggu jawaban, ia diam. Akhirnya tatjin bisa melegakan hati dan perasaannya. Boan kue, aku yang rendah, bersama adik seperguruan cio pengdatang kemari atas suruhan guru kami, tatjin berkata begitu karena ia tahu gurunya dengan nyonya jelek ini bersahabat dan saling kenal. Maka itu ia berharap orang akan memandang gurunya itu. Tapi unjie giyok memotong ucapan tatjin. Jadi semula kau ingin menemu iku, bukan hendak men gila kata unjie giyok. Kedua anak muda itu mengangguk membenarkan. Kalau begitu siapa gurumu itu tanya unjie giyok. Suara sinyonya tetap dingin dan matanya tetap bengis. Kedua anak muda itu tak melihat sinar mati sinyonya tua dan mereka tak bisa menerka hatinya. Maka legalah hati mereka berdua. Mereka seolah mendapat harapan. Guru kami bernama Ban Biao Chin Jin Inhoan beliau sahabat alo ocian pwe, jawab tia tatjin. Dalam keadaan terjepit demikian mereka terpaksa berani menyebutkan nama dan gelar guru mereka. Oksuara jie giyok hampir tak terdengar. Sedang matanya terus menatap ke arah kedua anak muda itu. Ia seolah hendak menjajaki hati mereka berdua. Jadi kalian murid Inhoan, si nenek meneruskan. Tak heran, suaranya begitu perlahan, seolah dia sangat baik, tapi mendadak ia melompat tangannya ia ulurkan. Tangan kanan menyentil, dan tiba-tiba mutiara di tangannya itu melesat menyambar ke jalan darah Chiang Tai di dada Chiopeng. Bilain saat tubuh sinyonya tua sudah berada di depan tatjin, serta jari tangan kanannya menotok jalan darah Chiang Tai anak muda itu. Kedua murid Inhoan itu tidak berdaya sama sekali, mereka tertotok dan keduanya terguling rebah di lantai. Sementara itu Chiang Keng hanya bisa menghela nafas. Jika aku yang ditotoknya apakah aku bisa mengelap pikir Chiang Keng? Sebelum pertanyaan di atatnya terjawab, mutiara yang tadi mengenai Chiopeng bergulir ke kakinya, lah membungkuk, dan menjemput mutiara itu. Kemudian ia menunggu serangan sinyonya tua agar ia tahu jawaban yang ada di otaknya itu. Tapi Unjie Giok tidak menyerangnya. Ketika mutiara itu sudah berada di tangan Chiang Keng, Unjie Giok pun sudah kembali ke atas meja dan duduk lagi seperti tadi. Mau tak mau Chiang Keng jadi melengat. Saat menoleh ke arah Un Kim ia lihat si nona sedang mendorong di sisi meja matanya mengawasi ke bawah. Kemudian Chiang Keng melirik ke arah Chusutau Chusutu yang berdiri di ang di pinggiran tembok, matanya sedang mengawasi Unjie Giok. Agaknya dia keheranan. Aku yakin pendeta ini baru pertama kali ini melihat kepandayan Unjie Giok pikir Chiang Keng. Tak lama ia melirik Tatjin dan Chiopeng. Tubuh mereka di ang tak bergerak. Keduanya mirip dua sosok mayat yang sudah kaku. Chiang Keng menghela nafas lagi ia perhatikan mutiara yang ada di tangannya. Itu sebutir mutiara yang indah. Sekarang Chiang Keng tak banyak berpikir lagi, ia hanya melangkah ke arah meja untuk meletakkan mutiara itu di atas meja dekat kaki si nyonya tua. Ia menahan hati untuk tidak mengawasi nyonya tua buruk itu. Tapi tak terasa ia angkat juga kepalanya. Ia kaget ternyata nyonya tua itu pun sedang mengawasi dia. Perempuan jelek yang ada di depannya ini musuh besarnya. Tapi aneh sekarang Chiang Keng jadi tak menentu pikirannya. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu ia ingat janjinya pada Unjie Giok. Kemudian ia batuk sekali dan menoleh ke arah lain. Ternyata kau juga datang kemari. Bagus kata si nyonya tua. Ia bicara seolah baru tahu anak muda itu ada di antara mereka. Tiang Keng diam saja seolah-olah ia tak mendengar kata-kata nyonya tua itu. Bukin Taisu, kata Unjie Giok. Aku dengar ilmu silat siyaulimpe hanya bagian luar saja. Aku kira ucapan itu hanya untuk mengelabui orang saja. Apa benar begitu Tsu 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 melengat? Ia tak mengerti pertanyaan nyonya itu. Tapi ia jujur, ia lalu berkata, benar, itu memang kata-kata untuk mengelabui orang. Partai siyaulimpe sejak didirikan oleh Tatmo Cong Su sampai sekarang, Unjie Giok memotong kata-kata orang sambil tersenyum. Partai siyaulim terkenal di kolong langit, mengenai riwayatnya aku sudah mengetahuinya, Tsu 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 diam. Tsu Tsu kau bertubuh sehat dan kekar, sekali lihat saja orang sudah tahu bahwa ilmu silat bagian luarmu telah sempurna benar. Ilmu silat siyaulimpe punya dua bagian, luar dan dalam, karena ilmu luarmu mahir sekali, maka ilmu tenaga dalamnya pun pasti tidak berbeda jauh. Benarkah ucapanku itu mendengar pertanyaan Unjie Giok itu bukan hanya si pendeta tapi tiangkeng dan unkin keheranan. Ternyata Chiyo Peng dan Tatjin yang sekarang tak berdaya pun jadi heran dan merasa aneh. Aku belajar sejak masih muda, aku, kata si pendeta, tapi langsung dipotong oleh Unjie Giok. Sudah. Tak perlu Tsu menceritakannya, aku sudah tahu, kata Jie Giok. Ilmu silat bagian dalammu pasti tak ada celanya. Oleh karena itu aku yakin kau pun mengenal ilmu Toto. Benar bukan aneh sekali sikap Nyonya ini ia bertanya pada si pendeta, tapi ia selalu menyelap dan memotong pembicaraan orang. Hingga dengan demikian si pendeta hanya menyaut. Oh serta mengangguk saja. Sekarang, coba Tsu Toto pemuda yang berada di sebelah kiri, agar ia bebas dari potokanku. Aku yakin Taisu bisa melakukannya. Benar, bukan kembali pendeta ini melengaklah benar-benar tak mengerti sedang main sandiwara apa. Si pendeta meletakkan senjatanya di tembok, ia melangkah menghampiri Tiatal Jin. Ia membangunkannya dengan menggunakan telapak tangannya yang besar untuk menepuk sekali, disusul dengan dua kali potokan di sisi pinggang pemuda itu. Xiao Limbe terkenal ilmu silat luar, G.W.A. Kang, dan dalam, Nui Kangnya. Si pendeta bisa membuktikannya. Ia bisa membebaskan Tad Jin yang tubuhnya ia dorong beberapa langkah, ia langsung berjalan menuju ke pinggir tembok. Ia kelihatan tak puas terhadap pemuda yang lemah itu. Tad Jin berjalan dua langkah, tapi tiba-tiba ia jadi limbung. Ketika sudah berdiri kembali, mendadak ia muntah reak kental, lalu ia menoleh, mengawasi ke arah Unjie Giok sambil melongong. Akhirnya ia menunduk, sambil berpikir karena heran. Aneh perempuan jelek ini dia yang menotoku mengapa orang lain yang ia suruh membebaskan aku? Mau apa dia sebenarnya pikir Tad Jin? Terima kasih telah menonton!